Pemirsa Islam terkait channel, kali ini saya akan membahas tentang air, namun sebelumnya, like dan subscribe, untuk kita selalu menyaksikan konten Islam lainnya. Pemirsa, air secara pengertian yaitu, suatu zat yang lembut, yang Allah menciptakan kesegaran saat meminumnya, dan air juga tidak berwarna. Kalaupun berwarna, warna itu bukan dari satnya, melainkan berasal dari wadah, ataupun campurannya. Air memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh benda lainnya, diantaranya air merupakan benda yang mengumpulkan segala macam sifat lembut dan lunak. Dan kita juga tahu, bahwasannya air adalah sumber kehidupan, semua orang, tentu tidak lepas dari air. Baru-baru ini, seorang ilmuwan dari Jepang, yaitu Dr. Masaru Emoto, telah memaparkan bukti ilmiah, bahwasannya, struktur molekul air, bisa berubah ketika terkena kata-kata, pikiran, dan niat dari manusia. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi, yang memberi tahu keistimewaan air samsam, beliau Nabi SAW bersabda, air samsam itu bermanfaat, sesuai tujuan meminumnya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3178. Selain itu, di dalam bukunya yang berjudul, The Hidden Messages in Water, Dr. Emoto mengungkapkan fakta yang mengejutkan, bagaimana air yang dikonsumsi oleh manusia yang baik hati, akan menghasilkan molekul fisik yang indah. Sebaliknya, jika dikonsumsi oleh manusia yang jahat, akan menghasilkan molekul yang rusak. Selain itu, temuannya juga menunjukkan, bagaimana air yang tercemar dan beracun, bisa diubah ke air yang bersih dan sehat, dengan doa, serta niat yang baik. Setelah itu, banyak ilmuwan lainnya, yang membenarkan teori tersebut. Pemirsa, dari dulu, hingga sekarang, banyak orang yang menganggap, kekuatan air yang didoakan itu, tidak lepas dari praktek perdukunan, atau bantuan makhluk gaib, sehingga, menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Namun, setelah menyaksikan penjelasan dari hadis Nabi, dan para ilmuwan tadi, tentunya, kita sebagai seorang Muslim, harus yakin akan kebenaran Nabi. Baik hal itu bisa dinalar, ataupun tidak, tidak ada salahnya, bahkan banyak sekali manfaatnya, ketika kita lantunkan zikir-zikir dan doa, pada air minum kita, lebih-lebih dengan keyakinan yang kuat. Air minum pun, bisa menjadi obat ampuh buat kita, walohuwa'lam bisowab. Pemirsa, berakhirlah tayangan ini, terus saksikan channel terkait Islam, untuk menyaksian konten islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.